Misal Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzal Nul Ulum menghentikan sementara operasional pabrik tepung tapioca atau Aci di desa Tegalwaru kecamatan Cilamaya, Wetan, Kabupaten Kerawang, Senin lalu. Operasional pabrik tersebut dihentikan karena telah mencemari daerah aliran sungai Cilamaya. Bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Polisi Lingkungan, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dari tiga daerah yaitu Kabupaten Karawang, Subang, dan Purwakarta, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzal Nul Ulum mendatangi pabrik tepung tapioca dan pemanis di Karawang, Senin lalu, 4 Oktober 2021. Menurut UU, karena telah mencemari daerah aliran sungai Cilamaya, pihaknya bersepakat menghentikan sementara operasional pabrik tersebut. Akibat pencemaran tersebut, sungai Cilamaya menjadi berwarna hitam dan berbau sehingga mengganggu ekosistem makhluk hidup dan masyarakat sekitar. Penutupan dilakukan selama seminggu hingga ada progres yang dilakukan pihak pabrik sesuai aturan yang berlaku. Dan sebenarnya perusahaan ini sudah beberapa kali dikasih teguran, baik teguran secara administrasi ataupun teguran yang lain. Dan sekarang ini adalah ketiga. Nah, dari teguran-teguran yang sudah, progresnya belum dilaporkan. Dan ternyata masih ada pelanggaran-pelanggaran. Termasuk hari ini, kategorinya termasuk pelanggaran-pelanggaran. Maka hasil komunikasi kami dengan Dinas Lingkuan Hidup, Polisi Lingkuan Hidup, dan juga dengan Dinas Kabupaten setempat, bersepakat untuk dihentikan sementara operasionalnya. Bukan ditutup ataupun dicabut, tapi sentikan sementara. Instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL pabrik tepung tapioca tersebut telah melanggar PP No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan PP tersebut, IPAL harus kedap dan di bawahnya harus ada membran khusus sebagai pelapis agar air limbah tidak meresap ke akuiver, dangkal, atau dalam. Budi Hartati, Bandung TV